Selamat sore, jumpa lagi dengan saya dari AllTutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Asus Zenfone 5 Asus Zenfone 5 ini mengalami error pada aplikasi File Manager Jadi ketika saya membuka aplikasi File Manager Selalu ada tusan error yang muncul yaitu sayangnya File Manager telah berhenti Coba kita buka dulu File Manager nya Nah selalu muncul seperti ini ya Untuk melakukan flash Asus Zenfone 5 ada beberapa bahan atau tool yang harus Anda miliki Pertama ADB Passboot kemudian Intel USB Android Driver Yang ketiga Fimber Asus Zenfone 5 itu sendiri ya Semua itu Anda bisa dapatkan di link pada deskripsi video di bawah ya Itu sudah saya kasih linknya tinggal Anda klik saja di sana ya Nanti bahan-bahan sudah saya sertakan di link tersebut ya Oke langsung saja Bahan-bahannya ini Pertama Fimber Ya ini Kita ekstrak Fimbernya ya Kita ekstrak Ekstrak disini Maka hasil ekstrak akan muncul kata-kata user sebelum .zip ya Itu ya Nah Nah Lalu kita buka Kita buka lagi Hasil seperti ini kita tidak perlu ekstrak lagi Ini sudah Sudah tidak perlu ekstrak Kita kopikan di folder ADB Passboot nya Kita paste disini Ya Kita paste disini Lalu kita rename ini Mau di rename juga boleh tidak juga boleh ini terserah ya Ya Opsional saja Selanjutnya Tekan dan tahan tombol shift Lalu klik kanan disini Lalu pilih open Ya Kemudian kita menuju ke Asus Zenfone 5 Tapi dalam keadaan mati Kita tekan volume up Sama Tekan power secara bersamaan ya Tekan dan tahan kedua tombol ini secara bersamaan Ketika sudah muncul logo Asus Kita lepaskan power Masih ditahan volume up nya Lepaskan volume up Ya jadi kalau sudah restart Lepaskan volume up Kemudian dengan menggunakan volume bawah Kita pilih recovery Ya Kita pilih recovery Konfirmasi tombol power Untuk ok nya ya Maka Zenfone 5 akan restart lagi Ya Akan muncul Tidak ada perintah Seperti ini ya Akan muncul tidak ada perintah Seperti ini Lalu kita tekan dan tahan volume bawah Dan tekan sekali volume atas Nah seperti ini Kemudian kita pilih yang nomor 2 Update from ADB ya Tekan tombol power Untuk konfirmasi tekan tombol power Nah dalam keadaan seperti ini Kita koneksikan Asus Zenfone 5 ke BC Kita koneksikan Asus Zenfone 5 ke BC Dengan kabel USB ya tentunya Oke langsung kita kembali ke CMD ya CMD fastboot Nah ini Kita tunggu dulu sambil Asus Zenfone 5 terbaca oleh BC Ya Nah ini sudah kita ketikan ADB device Nah ini Ini dikopi aja ya Untuk mempercepat Lalu enter Nah pada 0123 itu Mengartikan bahwa Zenfone 5 telah terbaca oleh BC Selanjutnya Kita ketik seperti ini ADB zload Z titik dot zip Lalu enter Z5 Z5 titik Zip Atau dot zip Itu mengartikan Vimper yang sudah saya rename tadi ya Asus Zenfone 5 Yang sudah saya ganti namanya tadi Menjadi Z5 ya Kita tunggu dulu Sending File Z5 titik zip Sampai 100% Ini sudah 100% Kita langsung menuju ke HP nya Kita lihat HP nya Asus Zenfone 5 Kita lihat Nah ini Coba kita perhatikan Pada Asus Zenfone 5 nya ya Kita tunggu dulu Ini sudah mulai memasang Pembaharuan sistem Pembaharuan sistem Ini artinya Proses Flash Asus Zenfone 5 Telah berjalan Kita tunggu dulu Pembaharuan Pembaharuan sistem Sehingga Pembaharuan sistem 간� wannah Pembaharuan sistem POL Setan In ír Masih proses ya Mohon sabar sejenak Install from ADB complete Artinya flash Asus Zenfone 5 Telah sukses ya Sudah selesai Langkah selanjutnya Kita tekan tombol power Tekan tombol power Maka Asus Zenfone 5 akan restart Nah setelah itu Kita lepaskan saja Kabel USB nya Kita tunggu dulu Asus Zenfone 5 Masih loading dia Nah ini sudah menampilkan Home screen Coba kita cek Pada file manager ya Karena memang tadinya itu Masalahnya pada file manager yang error Nah ini sekarang Sudah bisa oke File manager nya Sudah bisa dibuka Sekali lagi bahan-bahan yang dibutuhkan Anda bisa klik pada link Yang tersedia di deskripsi video ini ya Di bawah ya Oke kita lihat setelan Software information Nomor bentukannya 1.18.40.10 Demikian sampai jumpa Dengan tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton